Badan pengatur hilir minyak dan gas BPH Migas memastikan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi akan menggunakan aplikasi MyPertamina. Karena itu masyarakat yang berhak mengonsumsi Pertalite dan solar subsidi harus melakukan registrasi terlebih dahulu pada sistem aplikasi yang disiapkan. Jadi kami memanfaatkan data digitalisasi itu sebagai dasar untuk melakukan verifikasi volume yang akan kami mintakan subsidinya atau kompensasinya ke Kementerian Keuangan. Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah dan Pertamina akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang berhak dan sudah terdaftar di sistem aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli mendatang. Saat ini pihaknya masih menyusun dan memperbaiki aplikasi agar pada 1 Juli masyarakat dapat mendaftarkan data dan jenis kendaraan sehingga dapat diproses sebagai nama pengguna yang terdaftar dapat menggunakan BBM subsidi. Kita sedang menyusun program MyPertamina yaitu tentu saja dengan digital system yang terus kita harus perbaiki. Yang kita ambil kemarin memang banyak kelemahan-kelemahan dan kita sudah minta target dalam tahun ini untuk disempurnakan. Uji coba dulu ya Pak Minimu? Ya, ada di beberapa lokasi nanti kita akan lakukan. Sementara aturan ini juga akan kita benahin lagi. Yang perpres ya Pak? Ya, akan kita benahin lagi, kita sempurnakan sehingga memang ini akan kedepannya akan tepat sasaran. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, khususnya di tengah lonjakan harga minyak mentah di atas 100 dolar Amerika per balel dalam beberapa bulan terakhir. Harga keekonomian BBM RON90 atau Pertalet maupun RON92 atau Pertamak rata-rata di atas 30.000 rupiah. Sementara saat Pertalet dijual 7.650 rupiah dan Pertamak 12.500 rupiah.